Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nugrah Hariski Sokutra Dari kelas 12 mekatronika Hari ini saya akan Menjelaskan ringkasan Dari Rangkuman pembelajaran Sistem mekatronik berbasis CAE Oke Sekarang Rangkuman pertemuan pertama Ini adalah kompetensi dasar Dari Yang akan kita pelajari Dari Teknik Menerapkan teknik Permesinan bubut Sampai dengan membuat gambar 3D Sederhana Jadi teman-teman bisa lihat Langsung digambar itu Ya kan Dari 3.17 Sampai 4.31 Oke Kalau teman-teman Tidak Melihat bisa Ditinggikan kualitasnya Ya kan Biar kuotanya habis Ya lanjut Kat Kat komputer I did Desain Pertemuan kedua Apa itu Kat? Komputer I did Desain Adalah suatu program komputer Untuk menggambar suatu produk Atau bagian dari suatu produk Produk yang ingin digambarkan Bisa diwakili oleh garis-garis maupun simbol-simbol Yang memiliki makna tertentu Kat bisa berupa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi Jadi Kat ini software untuk mendesain ya Ya Oke Mandesain Dan Gambar Ya Oke Lanjut Keuntungan Kat Satu Kualitas gambar konsisten Tidak terlalu tergantung pada skill menggambar Sebagaimana gambar manual Jadi teman-teman tidak perlu pro ya kan Dalam Dalam menggunakan Kat Karena semua Bisa diganti dengan Teman-teman Apalagi Yang pernah mencoba AutoCat kan Bisa Kalau misalnya ini bisa langsung di Ketik mau berapa ya kan panjangnya ya kan Oke Dua Relatif dan akurat Dan cepat Penerjaannya Karena menggunakan komputer Jadi Karena komputer Penerjaannya lebih cepat Daripada manual Karena Yaitu Mudah Jadi Jadi Kalau manual itu Agak sulit Yang ini Lebih mudah Oke Lanjut nomor tiga Dapat Diedit Ditambah Dikurang Tanpa harus memulai dari awal Ya Jadi Disini Keuntungan Kat itu Bisa diedit ya kan Kalau manual Kalau manual mungkin Dihapus Ya kan Dan mungkin Butuh waktu lagi Ngehapus Kalau AutoCat misalnya Tinggal di klik saja ya kan Jadi Lebih mudah Oke lanjut Nomor empat Dapat menjadi database Yang menyimpan berbagai informasi penting Yang dibuat oleh Graver Dan dapat diakses langsung Oleh pengguna lain Jadi Sudah dapat disimpan di database Yang menyimpan berbagai informasi penting Misalnya Teman-teman Gambar Untuk perusahaan Mantap banget Terus Teman-teman Menyimpan Dan Akan diakses langsung Oleh Si perusahaan Yang bisa langsung Oke lanjut Nomor lima Dapat dibuat Library Untuk komponen Komponen standar Atau komponen Yang digambar Atau dipergunakan Berulang-ulang Dalam gambar Misalnya Baut Mur Simbol-simbol Dan lain-lain Sehingga Mempermudah Dan mempercepat Dalam proses Pembuatan gambar Nah Jadi Teman-teman Tidak perlu Capek-capek lagi Bikin Baut Mur Simbol-simbol Kalau teman-teman Bisa Dibuat Di dalam Library Jadi tinggal Sekali bikin Bisa dipakai-pakai Ya Lanjut Nomor enam Lebih mudah Dan praktis Dalam dokumentasi Duplikasi Dan penyimpanannya Jadi lebih mudah Praktis Ini Lebih mudah Yang kata Aku di atas Tadi kan Lebih sangat mudah Praktis Dan Dokumentasi Jadi Oke lah Oke untuk Cat ini Sangat Canggih sekali Ya kan Tujuh Dapat dibuat Dengan Bermacam Eh Dapat dibuat Dengan Berbagai warna Sehingga Lebih menarik Dan mudah Dipahami Wah Dapat Diwarnai Jadi Wah Tentang banget Oke ya kan Sekarang Lanjut Ya Akan dijelaskan Oleh Empadil Syaputra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan melanjutkan Presentasi dari Nogaha Alasan memakai AutoCAD Alasan memakai AutoCAD Karena saya merasa AutoCAD lebih mudah Dipatanggilan Lebih lengkap Walaupun Untuk Playtina Comfitable Itu memasang AutoCAD Teksi terbaru Tapi saya masih bisa menginstrap Versi 2010 Dan Pak Tani Hidup Pak Tani Hidup Pak Tani Slide selanjutnya Merupakan slide Yang membuat Gambar Contoh gambar 2D pada AutoCAD Pada pertemuan keempat Disuruh Untuk membuat Contoh gambar 2D pada AutoCAD Nah bisa Dihat disini Gambar tersebut Gambar ini Diambil dari Website KaryaGuru Kom Ya lanjut Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di